Ketika Zuo Wen melihat Bing Hui mengeluarkan seni roh ungu ekstrim, wajahnya menjadi semakin buruk. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dia tidak menyangka bahwa Bing Hui akan begitu murah hati untuk mengeluarkan metode kultivasi pemecah langit hanya untuk menemukannya. Tampaknya dia telah meremehkan betapa Bing Hui menghargai klan pangu. Pandangan Zuo Wen tertuju pada tiga dewa murni. Ia gugup karena ia tahu bahwa tiga dewa murni telah mengenalinya dan membutuhkan metode kultivasi pendobrak langit. Dia benar-benar gugup kalau-kalau tiga orang murni akan mengidentifikasi dirinya secara langsung. Pertama, kumpulkan semua praktisi di tempat pengaksesan surga. Jika aku puas dengan kinerja kalian, aku akan memberikan metode spiritual ekstrim umu kepadamu. Mata Bing Hui penuh dengan kesombongan. Dia menganggap dirinya sebagai atasan dan berbicara dengan nada memerintah. Namun, Wu Taiji dan Tripure Ones tidak marah. Mereka memfokuskan seluruh perhatian mereka pada metode spiritual tertinggi umu. Itu adalah metode kultivasi pendobrak langit yang dapat membantu mereka mendobrak langit. Di bagian langit berbintang ini, benda ini adalah satu-satunya yang sejenis. Itu adalah harta karun tertinggi yang akan diperjuangkan oleh banyak ahli sampai mati. Itu adalah harta karun yang bahkan Wu Taiji dan Tripure Ones tidak dapat mengabaikannya. Wu Taiji sangat aktif. Ia berkata cepat, Rekan Taois, Zuawan berasal dari suku manusia. Jika kalian ingin menemukannya, kalian harus mencarinya di tiga jalan murni. Karena orang itu telah memasuki tempat penghubung surga, ia tidak dapat melarikan diri. Saat berbicara, Wu Taiji memerintahkan beberapa anggota suku alien yang kuat untuk menjaga pintu masuk alam rahasia yang rusak. Melihat ini, Zuawan mengutuk ketidakberdayaan Wu Taiji. Dia tahu bahwa Wu Taiji telah mengirim orang untuk memblokir pintu masuk alam rahasia terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri. Tiga orang suci berdiri di depan tiga jalan suci dan terdiam. Dia tidak melihat ke arah Zuawan lagi. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Oh, apakah dia dari Tripure Streets? Bisakah aku memasuki Tripure Streets dan mencarinya? Jika aku dapat menemukan orang yang aku cari, Purple Ultimate Spiritual Method ini milikmu. Bing Hui menatap Tripure Ones dan berkata, Dia tahu bahwa Tiga Kesucian adalah pemimpin Jalan Tiga Kesucian. Jika dia ingin memasuki Jalan Tiga Kesucian, dia harus mendapatkan persetujuan dari orang ini. Jika Bing Hui tidak khawatir tentang Steris Kewil, dia tidak akan meminta pendapat Tiga Dewa Murni. Dia akan bergegas ke Jalan Tiga Dewa Murni dan mencari Zuawan. Bing Hui telah memindai semua kultifator di alun-alun dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak merasakan adanya garis keturunan pangu. Dia tahu bahwa Zuowen, yang sedang dicarinya, tidak ada dalam kelompok ini. Sekarang dia ingin memasuki Jalan Tiga Kesucian untuk menjelajah. Dia tahu bahwa Zuowen pasti bersembunyi di sini. Dengan kehendak spiritualnya, Zuowen tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mendengar perkataan Bing Hui, raut wajah Wu Taiji sedikit berubah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulut, ia tetap diam. Ia sedikit kesal. Wu Taiji tahu bahwa jika Tiga Dewa Murni memperoleh teknik Roh Ekstrim Ungu, maka ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Tiga Dewa Murni akan menerobos ke tingkat penghancur surga. Pada saat itu, dia akan benar-benar tertinggal jauh, dan tidak akan mampu bersaing dengan Tiga Dewa Murni. Sekarang, Wu Taiji berdoa dalam hatinya agar Zuowen telah menyelinap pergi atau bersembunyi di suatu tempat rahasia sehingga Bing Hui tidak dapat menemukannya. Tiga Makhluk Murni terdiam sejenak. Mereka melirik Bing Hui dan mengangguk. Rekan Kultifator, silakan cari di Jalan Tiga Kemurnian. Mendengar perkataan Tiga Orang Suci, Zuowen yang berada di antara kerumunan itu memperlihatkan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka bahwa Tiga Dewa Murni tidak akan mengungkapnya. Apakah dia tidak tertarik dengan teknik Roh Ekstrim Ungu? Bagus, bagus, bagus. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jika aku bisa menemukan Zuowen, aku pasti akan memenuhi janjiku dan memberimu teknik Roh Ekstrim Ungu. Bing Hui mengangguk dan melangkah ke Jalan Tiga Kemurnian. Sekitar satu jam kemudian, Bing Hui muncul kembali dari Jalan Tiga Kemurnian, tetapi ekspresinya sangat muram. Tiga Makhluk Suci Murni melangkah maju dan bertanya dengan bingung, Rekan Kultifator, bagaimana? Apakah Anda menemukan orang yang Anda cari? Ekspresi Bing Hui menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Tidak, aku sudah mencari di seluruh Jalan Tiga Kemurnian, tetapi aku tidak bisa merasakan Oh Razuawan. Apa yang terjadi? Tiga Makhluk Suci tampak kecewa dan mendesah. Huh, kau tidak menemukannya. Sungguh disayangkan. Sambil berkata demikian, tiga Dewa Murni menatap buku panduan emas di tangan Bing Hui, tatapannya penuh kekecewaan. Bing Hui tentu saja melihat gerakan kecil tiga Makhluk Murni. Dia berkata dengan dingin, Apa? Apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seni spiritual Ungu Ekstrim ada di tanganku? Sayangnya, aku tidak menemukan orang yang kucari di Jalan Tiga Kesucian. Kau tidak berhak memilikinya. Wu Taiji menghela nafas. Ia merasa beruntung karena tidak menemukan orang yang dicarinya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Dia dan tiga Dewa Murni berada di pihak yang berseberangan, dan mereka telah bertempur selama bertahun-tahun. Meskipun dia sering ditekan oleh tiga Dewa Murni, itu tidak sampai pada tingkat di mana dia benar-benar hancur. Akan tetapi, jika tiga Dewa Murni menghancurkan langit dan bumi lebih awal, status Wu Taiji akan hilang, bahkan ia mungkin kehilangan nyawanya. Tiga orang suci Murni sangat menyesal, tetapi mereka tidak menyebutkan teknik Roh Ekstrim Ungu kepada Bing Hui. Bing Hui sedikit mengernyit, dan tatapannya jatuh pada Wu Taiji. Dia berkata, Apakah orang yang aku cari bersembunyi di Chaotic Street? Wu Taiji sangat bijaksana. Ia segera berkata, Rekan Taois, silakan cari di Jalan Kacau. Jika Anda dapat menemukan orang yang Anda cari, bagaimana dengan teknik Roh Ekstrim Ungu? Tentu saja, kata Bing Hui acuh tak acuh. Mendengar ini, Wu Taiji begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia segera mengundang Bing Hui ke jalan yang kacau. Bing Hui tentu saja tidak akan sopan kepada Wu Taiji. Namun, Wu Taiji kecewa karena Bing Hui segera keluar sendirian. Dia tahu bahwa Bing Hui tidak menemukan orang yang dicarinya di Chaotic Street. Wajah Bing Hui muram, dan dia sedikit kesal. Zuawan tampaknya telah menghilang begitu saja. Dia jelas telah mengunci jiwa Zuawan. Selama Zuawan masih berada di tempat pengakses surga, dia akan dapat merasakannya. Namun, ia kecewa karena tidak dapat menemukan jejak roh Zuawan. Seolah-olah Zuawan telah menghilang begitu saja. Di tengah kerumunan, Zuawan melihat ekspresi Bing Hui dan merasa lega. Ia senang bahwa dunia makronya ajaib. Jiwa dopelganger-nya memang telah dikunci oleh Bing Hui. Jika dopelganger-nya ada di sini, Bing Hui pasti bisa langsung merasakannya. Untungnya, dunia makronya telah sepenuhnya menyembunyikan roh dopelganger-nya. Bahkan Bing Hui tidak dapat mendeteksi adanya kelainan. Mata Bing Hui tampak muram. Dia melirik orang-orang di tempat pengaksesan surga dan merasa tidak berdaya. Mengingat karakternya, dia pasti sudah menghancurkan tempat akses surga jika waktunya berbeda. Dia lebih baik membunuh 3.000 orang tak bersalah daripada membiarkan satu orang pergi. Namun, tempat pengaksesan surga berisi kehendak langit berbintang, yang tidak dapat ia tolak. Jika orang-orang ini benar-benar gila dan meledakkan kehendak langit berbintang, ia pasti akan mati. 3.452 Memikirkan hal ini, Bing Hui tidak menyerang tempat pengaksesan surga. Namun, dia tidak mau pergi begitu saja. Dia secara tidak sengaja menemukan keturunan kelan pangu. Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke Raja Iblis S, itu akan menjadi pahala yang besar. Bahkan jika dia membawa mayatnya kembali, Raja Iblis S akan tetap menghadiahinya sesuai dengan jasanya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Itulah sebabnya dia bersedia menggunakan teknik spiritual ekstrim ungu untuk menangkap Zua Wen. Teknik spiritual ekstrim ungu adalah metode rahasia tertinggi di dunia bawah. Namun, di seratus wilayah di luar dunia, itu hanyalah metode kultivasi tingkat pemecah langit yang paling dasar. Bagi Bing Hui, teknik spiritual ekstrim ungu hanyalah rata-rata. Namun, jika dia dapat menemukan keturunan kelan pangu dan membawanya ke Raja Iblis S, hadiahnya akan jauh lebih tinggi daripada teknik spiritual ekstrim ungu. Ini benar-benar kesepakatan yang menguntungkan. Namun, dia tidak dapat menemukan Zua Wen. Hal ini membuatnya tidak senang dan kesal, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Terlebih lagi, Raja Iblis S telah menyuruhnya untuk membawa Sakyamuni kembali secepatnya. Dia tidak bisa tinggal lama di dunia bawah. Memikirkan hal ini, Bing Hui mengeluarkan dua jimat biru dan memberikannya kepada tiga orang murni dan Wu Taiji. Rekan-rekan Taois, jika kalian berdua dapat menemukan Zua Wen dan segera memberitahu saya, lalu membantu saya menangkapnya, maka seni spiritual ekstrim ungu akan menjadi milik siapapun yang bertanggung jawab. Di masa depan, jika kau berhasil menembus langit berbintang, aku dapat merekrutmu ke dalam domain klan hantu asing terlebih dahulu. Saya dapat menjamin keselamatan Anda terlebih dahulu. Bing Hui menatap tiga orang murni dan Wu Taiji dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga kemurnian dan Wu Taiji menganggup dan menyimpan jimat yang diberikan Bing Hui kepada mereka. Sampai jumpa lagi. Bing Hui mengucapkan selamat tinggal dan mengeluarkan jimat seputih salju. Dia menghancurkannya, dan kekuatan teleportasi terbalik yang kuat datang, dan Bing Hui menghilang dari tempatnya berdiri. Tiga orang murni dan Wu Taiji memandang kekuatan teleportasi yang menyebar dengan wajah serius. Mereka dapat merasakan bahwa tempat di mana Bing Hui diteleportasi mungkin berada di luar langit berbintang, karena energi teleportasinya terlalu misterius. Bahkan susunan teleportasi tingkat Transcending Heaven tidak dapat menghasilkan kekuatan teleportasi misterius seperti itu. Ini jelas merupakan jimat teleportasi yang melampaui tingkat Transcending Heaven. Beritahukan kepada semua ras di alam surga prasejarah untuk menangkap Zwa Wen itu. Tentu saja, bajingan ini punya nama lain, Long Wen. Aku benar-benar tidak menyangka kalau anak ini masih hidup. Dia benar-benar menipuku. Wu Taiji memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan segenap upaya memburu Zwa Wen, dan mengatur dua orang ahli kuat di puncak alam menusuk langit untuk menjaga pintu masuk alam rahasia. Begitu seseorang masuk dan keluar dari tempat penghubung surga, mereka harus diperiksa secara ketat guna mencegah siapapun memancing di perairan yang keruh. Tiga Puritas tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia memimpin para pembudidaya manusia kembali ke jalan Tiga Puritas. Zwa Wen tidak berencana untuk kembali ke jalan Shanshing. Lagipula, Shanshing juga telah menerima jimat komunikasi ke Bing Hui. Meskipun Tripuritis belum melaporkannya sebelumnya, hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Demi metode spiritual tertinggi ungu, Zwa Wen tidak yakin apakah Tripuritis akan berubah pikiran dan diam-diam menyampaikan informasinya kepada Bing Hui. Namun sekarang pintu masuk ke alam rahasia itu sepenuhnya dikendalikan oleh para ahli di jalan primitif. Jika dia segera meninggalkan tempat pengakses surga, dia akan dicurigai. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa ada yang salah dengannya. Pada saat itu, Wu Taiji akan segera menangkapnya. Kekuatannya masih terlalu lemah. Ia tidak sebanding dengan Wu Taiji dan Tripuritis yang berada di Vif Blight. Jika dia mengungkap identitasnya sekarang, itu akan lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat buruk. Memikirkan hal ini, Zua Wen menghela napas pelan. Dia harus mengikuti para kultifator manusia kembali ke jalan Tiga Kemurnian. Setelah memasuki jalan Tiga Kemurnian, Tiga Kemurnian menggendong Lian Meng yang tak sadarkan diri dan menunggangi lembu hijau kembali ke istana Tiga Kemurnian. Begitu Zua Wen memasuki jalan Tiga Kemurnian, kenangan lama dan perubahan kehidupan Tiga Kemurnian terngiang dalam benaknya. Zua Wen, datanglah ke istana Tiga Kesucian. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Tubuh Zua Wen menegang. Akhirnya, dia mendesah pelan dan terbang di sepanjang jalan menuju istana Tiga Kemurnian. Di jalan, ada banyak kultifator yang terbang seperti Zua Wen. Beberapa dari mereka langsung mengeluarkan perangkat terbang ilahi mereka dan bergegas ke kedalaman Jalan Tiga Kemurnian. Itu adalah tempat berkumpulnya rumah-rumah gua di Jalan Tiga Kesucian. Banyak rumah gua para pembudidaya terletak di kedalaman jalan dekat Istana Tiga Kesucian. Ketika Zua Wen tiba di ujung jalan, dia menyadari bahwa ada gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Istana Tiga Kesucian terletak di puncak gunung. Karena warna gunung itu hampir sama dengan langit berbintang, Zua Wen mengira Istana Tiga Kemurnian melayang di udara ketika dia melihatnya dari jauh. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tahu bahwa itu tidak benar. Di gunung ini, terdapat banyak gua tempat tinggal. Para kultifator yang datang ke sini dengan menggunakan perangkat dewa terbang semuanya memasuki gua tempat tinggal mereka sendiri dan mulai berlatih dalam pengasingan. Kehidupan para kultifator di tanah rahasia pengakses surga itu monoton dan membosankan. Mereka berlatih hari demi hari. Mereka tidak akan keluar kecuali ada sesuatu yang penting atau mereka perlu membeli ramuan ajaib yang dibutuhkan untuk berlatih. Kali ini, pintu masuk ke tanah rahasia rusak yang membangunkan banyak kultifator yang berlatih dalam pengasingan. Sekarang setelah masalah itu terpecahkan, para kultifator ini secara alami kembali berlatih dalam pengasingan. Zuawan tidak memperhatikan para kultifator yang sedang berlatih dalam pengasingan. Sebaliknya, ia terbang langsung ke puncak gunung. Perilaku Zuawan segera menarik perhatian banyak kultifator. Ketika mereka mengetahui Zuawan akan pergi ke Istana Tiga Kemurnian di puncak gunung, ekspresi mereka sangat menarik. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan membobol Istana Tiga Kemurnian? Tidak juga. Mungkin dia tamu dari Tiga Kemurnian. Orang ini kelihatan asing. Aku tidak ingat ada tamu dari tripuritis yang berwajah seperti itu. Banyak kultifator di kaki gunung membicarakannya. Mereka menyaksikan Zuawan bergegas ke Istana Tiga Kemurnian. Istana Tiga Kesucian sangat megah. Dari kejauhan, istana itu tidak tampak istimewa, tetapi ketika seseorang mendekat, orang akan merasa bahwa istana itu sangat megah dan megah. Istana itu dikelilingi oleh kipri dan burung bangau bermahkota merah terbang. Istana itu seperti negeri dongeng. Tiba-tiba seekor burung bangau mahkota merah hinggap di depan Zuawan dan berbicara. Rekan kultifatorku, silakan ikut denganku. Tiga Kesucian menunggumu di ruang dalam. Suara bangau mahkota merah itu ternyata adalah suara betina yang renyah, sangat enak didengar. Zuawan mengangguk. Kemudian, bangau bermahkota merah menuntun Zuawan ke kedalaman Istana Tiga Kesucian. Ada banyak pengawal dan pelayan di Istana Tiga Kesucian, namun mereka semua sangat pendiam dan tidak merasa berisik sama sekali. Tak lama kemudian, burung bangau bermahkota merah itu menuntun Zuawan ke halaman taman. Di kelilingi bebatuan, ada sebuah pavilion yang cukup unik. Tiga Kemurnian sedang duduk bersila di pavilion, menatap Zuawan sambil tersenyum. Di depannya ada meja giyok berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya putih berkilauan. Bahkan kendi anggur dan cangkir anggur di atas meja giyok terbuat dari giyok. Ada dua cangkir anggur di atas meja, dan tiga puritas duduk menghadap Zuawan. 3453 Zuawan duduk dan menatap lelaki tua berwajah baik hati itu dengan senyum hangat di wajahnya dengan ekspresi yang rumit. Sejak Sang Maha Murni menerimanya sebagai murid, Zuawan menyadari bahwa ia belum pernah memahami lelaki tua di hadapannya. Ketika Sang Maha Suci Puli, tiga Kemurnian bergabung menjadi satu dan meninggalkan delapan surga sebagai tiga Kemurnian Taois, Zuawan bahkan kurang mengetahui tentang tiga Kemurnian. Dia tidak dapat melihat melalui lelaki tua di depannya. Harus dikatakan bahwa setelah tiga Kemurnian bergabung menjadi satu, kultivasi tiga Kemurnian Tao Puli dengan sangat cepat. Tanpa disadari, dia sudah memiliki kekuatan ahli Blight kelima dan menjadi salah satu pemimpin alam pengakses surga. Zuawan, muridku yang baik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun tidak bertemu denganmu, kamu bisa mencapai begitu banyak hal. Aku bangga padamu. Sudut mulut tiga Kemurnian melengkung membentuk senyum hangat. Dia menuangkan secangkir anggur untuk Zuawan. Tindakannya sangat alami, seolah-olah orang di depannya benar-benar muridnya. Bagaimana kabar Suster Junior Lian Meng? Zuawan bertanya dengan nada sedikit marah. Tiga puritas tersenyum dan berkata, Lian Meng baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Menggunakan kekuatan enam jalan reinkarnasi untuk menahan serangan ahli wabah kelima memang agak sulit. Kau menggunakannya sebagai alat. Wajah Zuawan muram dan nadanya agak galak. Mata tiga Kemurnian menjadi serius dan dia berkata, Zuawan, kamu tidak mengerti. Aku sedang melatih Lian Meng. Dia akan memainkan peran penting dalam melawan kekacauan di masa mendatang. Sekarang tidak banyak waktu tersisa. Dia harus segera menjadi lebih kuat. Bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak akan pernah sekuat rumput yang terkena angin dan hujan di luar. Hanya dengan menggunakan kekuatan enam jalan reinkarnasi, Lian Meng dapat terus menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini dia dapat membantuku di masa depan. Zuawan menjadi tenang dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa sudut pandangnya berbeda dari tiga Kemurnian. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka berdua tidak dapat menyetujui Lian Meng. Namun, Zuawan tahu bahwa tiga Kemurnian terbentuk dari roh primordial yang mengembara. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kekacauan di langit berbintang ini dan ingin segera menyingkirkannya. Apakah Lian Meng atau Zuawan yang mengolah tubuh suci pangu, dapat dikatakan bahwa itu adalah tiga Kemurnian. Lagi pula, Kaisar Abadi Zeng Ronggu dari tiga Kemurnianlah yang memungkinkannya berhasil mengolah tubuh suci pangu. Baru saja, kamu memiliki kesempatan untuk memperoleh seni roh ungu ekstrim. Mengapa kamu tidak mengungkapnya kepadaku? Zuawan menenangkan diri dan mulai bertanya kepada tiga puritas tentang Aishui. Tiga Kemurnian terkekeh dan berkata, seni spiritual ekstrim ungu. He he, meskipun ini adalah teknik menembus surga, itu hanya dapat dianggap sebagai teknik tingkat pemula paling dasar di alam luar. Apakah 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 surga-surga langit? Apakah 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 Sanking mengeluarkan jimat biru pemberian Binghui dan menghancurkannya tepat di depan mata Zuowen. Zuowen tergerak. Ia menatap tiga dewa murni dengan saksama. Ia tidak menyangka bahwa tiga dewa murni akan menghancurkan jimat komunikasi Binghui tepat di depannya. Kenapa? Tanya Zuowen bingung. Kamu dan aku berasal dari asal yang sama. Kita punya tanggung jawab untuk mendukung langit berbintang ini bersama-sama. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Binghui berasal dari klan hantu lain di seratus domain. Klan hantu lain adalah salah satu pelaku yang membunuh klan Pangu. Kau dan aku, secara tegas, dapat dianggap sebagai anggota klan Pangu. Meskipun aku tidak memiliki garis keturunan klan Pangu, aku mewarisi jiwa purba Pan Yu dan sebagian ingatannya. Aku mengenal klan Pangu dengan sangat baik. Karena itu, kau dan aku dilahirkan untuk berada di pihak yang sama. Di masa depan, kita harus memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali klan Pangu. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Pan Yu saat ia meninggal. Itu juga tanggung jawab kita. Tiga puritas berhenti dan menatap Zuowen. Ia berkata, ini seharusnya tubuh manusiamu yang sebenarnya, kan? Apakah kau sudah menyingkirkan Doppelganger-mu? Bisakah kau biarkan aku melihat level apa yang telah dicapai Doppelganger-mu? Zuowen tidak menolak dan memanggil Doppelganger-nya. Si Doppelganger berpakaian hitam, wajahnya persis sama dengan tubuh aslinya. Penyamaran si Doppelganger telah disingkirkan, dan penampilan aslinya telah dikembalikan. Tiga Dewa Suci memandang Doppelganger itu dengan saksama dan tak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak menyangka kau telah mengolah tubuh Suci Pangu hingga ke puncak delapan bintang. Sungguh luar biasa. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir Master Tongtian Puncak tidak akan menjadi lawanmu lagi. Kau bisa melawan ahli Fussblight. Tiga puritas mengelilingi si Doppelganger dan mendecahkan lidah mereka karena takjub. Mata mereka berbinar karena kegembiraan. Zuowen sedikit takut, mengapa dia merasa bahwa tiga puritas menatapnya dengan cara yang aneh. Tiga kemurnian kembali ke tempat duduknya dan bertanya, berapa banyak cacing berbisa yang sudah kau integrasikan. Delapan di antaranya telah menyatu, kata Zuowen. Empat lagi, selama kau mengintegrasikan cacing berbisa yang tersisa, tubuh suci pangu milikmu akan lengkap sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan tempurmu akan sebanding dengan ahli puncak penyakit kelima. Di langit berbintang ini, tidak akan banyak lawan yang dapat menandingimu. Mata tiga kemurnian berbinar, dia menatap Zuowen dan melanjutkan, Zuowen, Raja Hitam sudah memberitahumu sebelumnya, kan? Cacing-cacing berbisa lainnya sebenarnya ada di tempat akses surga. Zuowen mengangguk. Ketika dia baru saja kembali ke wilayah surgawi di tengah jalan dan membawakannya informasi tentang tiga kemurnian dan cacing berbisa lainnya. Apakah kau tahu di mana cacing-cacing berbisa lainnya? Tanya Zuowen, matanya berbinar. Tiga kesucian mengangguk dan berkata, ini pertama kalinya kau berada di tempat akses surga, jadi kau tidak tahu banyak tentangnya. Tempat akses surga tidak tampak besar di permukaan, tetapi jauh lebih besar daripada wilayah surgawi Suanmi dan wilayah surgawi yang tak ternoda. Kekosongan di tempat akses surga bukanlah langit berbintang biasa, melainkan langit berbintang yang kacau. Kecuali jalan tiga kemurnian dan jalan tak ternoda, seluruh tempat akses surga pada dasarnya adalah langit berbintang yang kacau. Hanya saja langit berbintang yang kacau telah dipisahkan oleh formasi dan kekuatan tertinggi kita. Zuowen bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang langit berbintang yang kacau. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu langit berbintang yang kacau? Tiga kemurnian dengan sabar menjelaskan kepada Zuowen, apa yang disebut langit berbintang yang kacau Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan Bing Hui sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kita termasuk dalam langit berbintang dunia bawah dan aturan langit berbintang tidak lengkap. Langit berbintang yang kacau berada di atas langit berbintang dunia bawah dan aturan langit berbintang sudah lengkap. Hanya praktisi yang berlatih di langit berbintang yang kacau yang dapat mencapai alam pemecah langit. Tanpa aturan langit berbintang yang lengkap, bahkan jika Anda memiliki metode kultivasi pemecah langit, Anda tidak dapat mencapai alam pemecah langit. Banyak ahli dari alam pencapaian langit dapat berkumpul di tanah rahasia pencapaian langit. Bahkan para praktisi klan manusia dan para ahli klan asing dari alam surgawi yang tidak ternoda dapat hidup berdampingan dengan damai di sini. Semua ini karena tanah rahasia yang mencapai langit terhubung dengan langit berbintang yang kacau dan memiliki aturan langit berbintang yang lengkap, yang tidak dimiliki oleh dunia luar. Mengapa ada langit berbintang yang kacau di tanah rahasia yang menjangkau langit? Dari mana datangnya langit berbintang yang kacau? Suawan terkejut dan bertanya dengan bingung. Langit berbintang yang kacau berada di luar langit berbintang dunia bawah. Yaitu, tempat di mana seratus wilayah berada. Tanah rahasia yang menjangkau langit adalah jalan menuju dunia luar. Mata Tripureones tampak serius saat dia menjelaskan sifat tanah rahasia yang menembus langit. Itu sebenarnya adalah jalan menuju dunia luar. Pupil mata Suawan sedikit mengecil. Dia tidak menyangka sifat tanah rahasia langit akan seperti ini. Bukankah itu berarti bahwa selama seseorang berjalan di sepanjang tanah rahasia yang mencapai langit dan memasuki kedalamannya, seseorang akan dapat memasuki seratus wilayah. Akan tetapi, apa yang dikatakan tiga orang murni selanjutnya menghancurkan fantasi Suawan. Dia memberitahu Suawan bahwa energi yang terkandung dalam caotik Steri Sky terlalu kuat. Bahkan jika seorang ahli setengah langkah yang menghancurkan surga memasuki kedalaman caotik Steri Sky, dia tidak akan mampu menahan tekanan dari caotik Steri Sky. Tubuhnya akan runtuh dan jiwa ilahinya akan musnah. Meskipun para ahli pemecah langit dapat memasuki langit berbintang yang kacau tanpa terlalu terpengaruh, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjelajahi langit berbintang yang kacau sepenuhnya. Di langit berbintang yang kacau, mereka hanya dapat bergerak perlahan. Satu-satunya ahli yang benar-benar dapat menjelajahi langit berbintang yang kacau tanpa bantuan alat apapun adalah para ahli alam bebas yang agung. Para ahli seperti itu adalah eksistensi legendaris di atas alam pemecah langit dan pada dasarnya mustahil untuk dilihat. Tentu saja, jika seseorang memiliki pesawat luar angkasa alam bebas agung, sekalipun dia bukan ahli alam bebas agung, dia tetap dapat menjelajah langit berbintang yang kacau. Alasan mengapa Bing Hui dapat tiba di pohon primordial-primordial begitu cepat dari seratus wilayah ke dunia bawah tempat Zuawan berada, terutama karena Raja Iblis Es. Jika Raja Iblis Es tidak menggunakan kemampuan hebatnya untuk memindahkan Bing Hui ke pohon kekacauan primordial, Bing Hui tidak akan bisa memasuki alam bawah secepat itu. Pada saat yang sama, tiga makhluk murni juga memberitahu Zuawan bahwa tempat pengaksesan surga adalah tempat yang paling dekat dengan langit berbintang yang kacau. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perbatasan antara langit berbintang di dunia Fana dan langit berbintang yang kacau. Tekanan di langit berbintang yang kacau di dalam tempat pengaksesan surga tidak akan begitu mengerikan. Bahkan para ahli dari alam pencapaian langit dapat memasuki langit berbintang yang kacau untuk berlatih dan menjelajah. Tentu saja, meskipun tekanan langit berbintang yang kacau di tempat pengaksesan surga sangat melemah. Para ahli alam pengaksesan surga tidak dapat tinggal di sana terlalu lama. Jika tidak, mereka mungkin akan mati. Di sisi lain, para kultifator Half-Step Heaven Cruising dapat berkultifasi di kosmos yang kacau untuk waktu yang lama. Para kultifator Fifth Light seperti Wu Taiji dan Tripure Ones dapat bertahan di kosmos yang kacau di alam rahasia pengakses surga selamanya. Zuowen juga mengetahui dari Sun King bahwa ada banyak peluang di Primal Chaos Kosmos karena ada terlalu banyak ahli hebat di Primal Chaos Kosmos. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak ahli telah tewas di Primal Chaos Kosmos, keberadaan mereka tidak diketahui. Oleh karena itu, di langit berbintang yang kacau, selalu ada beberapa senjata dewa atau metode kultifasi yang kuat yang akan melayang ke langit berbintang yang kacau di tempat akses surga. Terlebih lagi, senjata ilahi atau metode kultifasi yang melayang itu sekurang-kurangnya berada pada tingkat langit. Meskipun ada senjata ilahi pemecah langit dan metode kultifasi, semuanya belum lengkap. Semuanya tertinggal setelah perang besar. Tiga makhluk murni pernah memperoleh pecahan senjata ilahi pemecah langit. Bahkan pecahan itu jauh lebih kuat daripada senjata ilahi penghancur langit setengah langkah. Pecahan itu dapat dengan mudah menghancurkan senjata ilahi penghancur langit setengah langkah. Wu Taiji cukup beruntung karena memperoleh metode kultifasi Heaven Breaker yang belum lengkap. Meskipun belum lengkap, Wu Taiji mengandalkan metode kultifasi yang belum lengkap ini untuk mencapai Heaven's Blight kelima dari puncak Heaven's Blight keempat mengejar tiga orang murni yang selalu berada di atasnya. Banyak praktisi lain di tempat pengakses surga yang kurang lebih memperoleh keuntungan dari penjelajahan kosmos yang kacau. Namun, keuntungan mereka tidak sebesar tiga murni dan Wu Taiji. Metode kultifasi yang menembus langit dan senjata ilahi terlalu langkah. Meskipun tidak lengkap, namun sangat berharga. Maksudmu, sisa serangga beracun sihir kuno ada di kosmos yang kacau? Tanya Zouawen. Ya, aku pernah merasakan aura parasit dukun leluhur, tetapi aura itu seperti ikan di air di langit berbintang yang kacau, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatanku. Jadi, aku cepat-cepat kehilangan jejaknya. Tubuhmu telah menyatu dengan serangga beracun sihir kuno lainnya, jadi kau seharusnya memiliki kepekaan khusus terhadap mereka. Ku rasa sebaiknya kau memasuki kosmos yang kacau untuk mencari mereka. Kata tiga makhluk murni dengan tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, tiga dewa murni menyiapkan halaman yang tenang untuk Zuawan di Istana Tiga Dewa Murni. Zuawan telah menyendiri di halaman tersebut. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan mempelajari catatan sejati rangkaian eliksir. Tiga Dewa Murni awalnya bermaksud mengumumkan bahwa Zuawan akan memasuki Istana Tiga Dewa Murni sebagai muridnya. Namun, Zuawan menolak. Zuawan telah benar-benar memutuskan hubungan guru muridnya dengan Tiga Dewa Murni. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memulihkan hubungannya dengan Tiga Dewa Murni. Tiga Dewa Murni hanya tersenyum dan tidak menyinggung masalah ini lagi. Selama periode penyembuhan ini, Zuawan memiliki pemahaman mendalam tentang tempat akses surga. Ada dua jalan di tempat penghubung surga, yaitu Jalan Tiga Makhluk Murni dan Jalan Kacau. Kedua jalan tersebut merupakan tempat berkumpulnya para praktisi klan manusia dan klan alien. Kedua jalan tersebut juga merupakan tempat bagi para praktisi untuk berlatih dan beristirahat. Di luar kedua jalan itu terdapat kosmos yang kacau. Jalan Tiga Makhluk Murni dan Jalan Kacauan masing-masing memiliki lorong menuju kosmos yang kacau. Meskipun para praktisi klan manusia dan klan alien tampak hidup rukun di Jalan Tiga Makhluk Murni dan Jalan Kacau, begitu mereka memasuki kosmos yang kacau, konflik akan muncul di antara mereka. Bahkan ada praktisi yang akan saling berkelahi jika tidak sependapat. Seringkali, akan ada banyak korban. Ini adalah aturan dari tempat akses surga. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di jalanan. Namun, begitu mereka memasuki kosmos yang kacau, tidak ada begitu banyak batasan. Perkelahian tidak dapat dihindari. Tentu saja, pertarungan tidak terbatas pada klan manusia dan klan alien. Klan manusia dan klan alien, serta klan alien dan klan alien, seringkali bertarung satu sama lain karena adanya peluang. Dapat dikatakan bahwa dalam kosmos yang kacau, kecuali dirimu sendiri, semua orang adalah musuhmu. Yang paling membuat Zwa Wen kesal adalah gerbang menuju tanah rahasia telah dibangun kembali. Namun, Wu Taiji, Master Menara Pertama Menara Penyihir, masih mengirim dua ahli di puncak Master Pencapai Surga dari klan penyihir untuk menjaga gerbang dan memeriksa dengan ketat para praktisi klan manusia yang masuk dan keluar dari pintu masuk. Tiga Dewa Murni telah mencoba menghentikan Wu Taiji. Sayangnya, Wu Taiji tidak mendengarkan mereka. Pada akhirnya, mereka berpisah dengan cara yang buruk dan menemui jalan buntu. 3455 Sebuah pohon yang sangat besar dan mengjulang tinggi berdiri mengjulang di langit berbintang yang kacau. Pohon ini disebut pohon purba-purba. Pohon ini telah ada sejak zaman dahulu kala dan menghasilkan buah-buahan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada buah langit berbintang kecil di dekat akar pohon purba-purba. Pada saat ini, dua sosok melayang di sekitar buah langit berbintang. Ada penghalang cahaya biru yang mengalir di sekitar kedua sosok ini, dan itu membantu mereka menahan tekanan mengerikan yang menghancurkan adalah Binghui dan Sakyamuni dari klan hantu varian. Jimat teleportasi yang digunakan Binghui adalah jimat penghancur dunia. Jimat berharga yang dapat menembus alam dan langsung meninggalkan langit berbintang di alam bawah. Jimat seperti itu sangat berharga bahkan di alam luar, dan diberikan kepada Binghui oleh Raja Iblis Es. Jelas terlihat betapa Raja Iblis Es menghargai Sakyamuni. Adik muda, ini adalah pohon purba-purba. Langit berbintang di alam bawah tempatmu berada hanyalah buah langit berbintang yang tidak berarti di pohon ini. Tatapan Binghui dipenuhi dengan rasa superioritas yang sangat kuat ketika dia berbicara tentang alam bawah. Jelas, dia memandang rendah alam bawah, dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Sakyamuni tampaknya tidak mendengar nada meremehkan dalam nada bicara Binghui, dan dia melihat semua ini dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa langit berbintang di alam bawah tempat dia berada ternyata hanyalah buah langit berbintang di pohon purba-purba. Sebenarnya ada langit berbintang yang sangat luas dan kacau di luar tempat ini. Itulah alam luar, Dengan kekuatanku, aku masih tidak mampu melintasi langit berbintang yang kacau. Tapi jangan khawatir, aku sudah memberi tahu Master. Dia akan menggunakan kemampuan hebatnya untuk membimbing kita kembali ke klan hantu varian. Binghui berkata dengan suara rendah. Sakyamuni menjadi tenang. Ia gembira karena ini merupakan kesempatan besar baginya. Dia telah belajar dari Binghui bahwa dia memiliki akar dao abadi, dan itu adalah akar dao dan bakat alami yang sangat langka bahkan di alam luar. Terutama saat dia mendengar tentang situasi di alam luar, dia pun makin bersemangat. Ada pula Raja Iblis S dari klan hantu varian. Konon katanya dia adalah salah satu dari tiga raja klan hantu varian. Kekuatannya sangat dahsyat, dan diahlibahkan di alam luar. Agar dia diterima sebagai murid oleh seorang ahli seperti itu, masa depannya tidak terbatas. Namun, Sakyamuni sangat marah karena tidak dapat menemukan Zuawen. Dia benci karena tidak dapat membunuh Zuawen dengan tangannya sendiri. Binghui melihat ekspresi Sakyamuni yang tidak baik. Dia berkata dengan suara rendah, adik, jangan khawatir. Zuawen berada di langit berbintang di alam bawah. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Wu Taiji dan tiga orang murni adalah orang terkuat di alam bawah ini. Menemukan Zuawen seharusnya tidak menjadi masalah. Jika saatnya tiba, aku akan membawa Zuawen ke sini dan membiarkanmu menghadapinya secara pribadi. Sakyamuni menangkupkan kedua tangannya dan berkata penuh terima kasih kepada Binghui. Terima kasih, kakak senior. Adik junior tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Binghui menganggup puas. Dia tahu bahwa dengan akar dao abadi milik Sakyamuni, dia pasti akan terbang ke langit di masa depan dan menjadi ahli tertinggi. Sekarang dia memiliki hubungan yang baik dengan Binghui, dia juga akan mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Ini juga alasan mengapa Binghui mengejar Zuawen sejauh ini demi Sakyamuni. Selain karena Zuawen memiliki garis keturunan klan pangu, itu juga karena Zuawen memiliki permusuhan besar dengan Binghui. Adik muda, kamu ditakdirkan untuk menjadi ahli tertinggi di masa depan. Potensimu tidak terbatas. Zuawen itu hanya sesuatu dari masa lalu. Setelah kamu pergi ke klan hantu varian dan menjadi murid Raja Iblis S, kultifasimu akan meningkat pesat. Belum lagi alam pemecah langit, kamu bahkan mungkin bisa mencapai alam bebas yang lebih tinggi. Zuawen itu hanya akan ditinggalkan olehmu. Di masa depan, kalian tidak akan menjadi orang-orang dari dunia yang sama. Kalian tidak perlu terlalu memperhatikan orang-orang seperti ini. Binghui berkata kepada Sakyamuni sambil tersenyum. Sakra mengangguk. Ia melihat ke seratus wilayah di kejauhan. Ia tahu bahwa ia akan memasuki dunia baru dan akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, Zuawen masih berada di langit berbintang di alam bawah, berjuang untuk berkultifasi. Meskipun kultifasinya saat ini tidak sebaik Zuawen, di masa depan, ia akan berkembang pesat, melampaui Zuawen, dan meninggalkannya di belakang. Di masa depan, ia akan menghadapi dunia yang lebih luas dan para jenius yang lebih mengerikan. Zuawen tidak lagi ada di matanya. Guru datang untuk menjemput kita. Suara Binghui terdengar bersemangat. Di depan langit berbintang yang kacau, cahaya yang menyala-nyala langsung muncul dan menyelimuti Binghui dan Sakyamuni. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Hun Red Domains di alam luar. Sebelum pergi, Sakyamuni mengamati buah langit berbintang di akar pohon Hong Purba. Tak ada sedikitpun jejak nostalgia di matanya, yang ada hanya jejak penghinaan dan superioritas. Dia tahu bahwa sejak dia meninggalkan tempat ini, dia telah memulai jalan yang berbeda. Dia tidak lagi peduli dengan siapapun di langit berbintang dunia bawah. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menembus langit. Pada dasarnya mustahil bagi makhluk-makhluk di langit berbintang dunia bawah. Bahkan Zwa Wen, yang telah mengalahkannya beberapa kali, tidak bisa. Di halaman yang tenang, napas Zwa Wen teratur. Dia perlahan membuka matanya, yang bersinar karena kegembiraan. Selama waktu ini, dia telah melakukan penyembuhan di Istana Tiga Kesucian. Dia juga telah merasakan manfaat dari tempat akses surga secara mendalam. Tempat akses surga dibangun di langit berbintang yang kacau. Dia bisa merasakan aturan langit berbintang yang lebih lengkap dan energi jalan surgawi yang lebih kaya di dunia ini. Zwa Wen juga menemukan bahwa ada semacam energi di langit berbintang yang kacau. Energi semacam ini berada di atas energi jalan surgawi. Itu adalah tingkat energi yang lebih tinggi. Dia tahu bahwa energi semacam ini seharusnya hanya ada di langit berbintang yang kacau. Energi itu dapat diserap dan digunakan oleh para ahli pemecah langit. Luka-luka Zwa Wen sebenarnya sangat serius. Ia bahkan telah melukai sumbernya. Jika ia telah memulihkan diri di alam surga Wisuan Mi, akan butuh waktu beberapa bulan baginya untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan sejumlah besar obat penyembuh. Namun, Zwa Wen hanya menghabiskan sekitar seminggu di tempat pengaksesan surga untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Hal ini membuat Zwa Wen menyadari manfaat dari tempat pengaksesan surga. Dia juga menemukan bahwa kultivasi tubuh asli klan manusia miliknya telah meningkat pesat selama periode kultivasi ini. Dia tidak jauh dari puncak tahap tengah Master Pencapai Surga. Jika tubuh asli klan manusia miliknya berkultivasi dengan kecepatan ini, Zwa Wen memperkirakan bahwa dia dapat langsung menerobos ke tahap akhir Master Pencapai Surga dalam satu atau dua tahun. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Zwa Wen berdiri. Dia berencana untuk pergi ke langit berbintang yang kacau. Dia ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan serangga berbisa penyihir leluhur lainnya di langit berbintang yang kacau. Saat meninggalkan halaman, Zwa Wen dituntun oleh burung bangau bermahkota merah untuk menemui tiga kesucian lagi. Ketika tiga kemurnian mengetahui bahwa Zwa Wen berencana memasuki langit berbintang yang kacau, mereka tidak terkejut dan langsung setuju. 3456 Gunung tempat istana tiga kesucian berada disebut Gunung Tiga Kesucian. Puncak gunung adalah tempat istana tiga kesucian berada. Lereng gunung dan kaki gunung pada dasarnya adalah gua tempat banyak praktisi suku manusia berlatih. Tentu saja, gua-gua ini tidak disediakan secara cuma-cuma kepada para praktisi. Mereka harus membayar sewa yang mahal secara berkala. Tanpa sewa, para praktisi akan terusir dan tidak dapat menemukan tempat untuk berlatih. Di langit berbintang yang kacau, terdapat banyak material berharga, seperti biji-biji tingkat tinggi dan obat-obatan ajaib, bahkan metode kultivasi yang rusak dan sisa-sisa senjata suci. Begitu Anda menemukan hal-hal ini, Anda akan langsung menjadi kaya. Itulah sebabnya mengapa ada begitu banyak toko di Tripuritis Street dan Cautik Street. Pada dasarnya, harta karun yang diperoleh dari Cautik Steriskei diperdagangkan di sini. Setelah meninggalkan Istana Tiga Kesucian, burung bango bermakota merah itu memperlihatkan wujud seorang anak Tau berusia 12 atau 13 tahun. Wajahnya merah muda dan bening, seperti boneka porselen. Adapun Zhuowen, dia telah mengubah penampilannya setelah meninggalkan Istana Tiga Kesucian. Sekarang, menara penyihir Jalan Desolation sangat aktif dalam menangkapnya dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menggunakan penampilan aslinya untuk menuju langit berbintang yang kacau. Bocah Tau kecil itu membawanya ke belakang Gunung Tiga Kemurnian. Zhuowen menemukan bahwa ada tanah kosong yang luas di belakang Gunung Tiga Kemurnian. Di ujung padang gurun itu berdiri sebuah gerbang raksasa kuno yang sudah lapuk. Gerbang raksasa itu sederhana dan tanpa hiasan, dengan banyak pola kuno terukir di permukaannya. Gerbang raksasa itu berongga, dan permukaannya dipenuhi cahaya dan warna. Jelas, gerbang itu dipasangi formasi pembatas yang sangat kuat. Pada saat ini, banyak praktisi berkumpul di tanah kosong di depan gerbang raksasa. Selain itu, ada kilatan cahaya yang datang dari dalam pintu raksasa itu. Ada banyak kultifator yang masuk dan keluar dari pintu raksasa itu. Yang mulia, di balik gerbang raksasa itu adalah langit berbintang yang kacau. Selama kamu memiliki token akses ke tempat akses surga, kamu memenuhi syarat untuk memasuki langit berbintang yang kacau. Tuan Tiga Kemurnian meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa langit berbintang yang kacau berbeda dari langit berbintang di dunia fana. Langit itu memiliki paksaan yang sangat kuat. Yang mulia, meskipun Anda kuat, Anda harus berhati-hati dan tidak tinggal di langit berbintang yang kacau terlalu lama. Suara bocah tau kecil itu sangat jelas, dan dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan Zuawan. Zuawan menganggup dan memperhatikan saat bocah tau kecil itu pergi. Kemudian, dia melangkah menuju pintu raksasa. Kedatangan Zuawan tidak menarik perhatian orang lain di gurun. Terlalu banyak kultifator yang datang dan pergi ke sini. Kecuali jika seseorang adalah ahli yang benar-benar terkenal, tidak ada yang akan membuang waktu untuk memperhatikan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan pintu raksasa itu. Zuawan mengeluarkan token masuknya, dan pembatasan pada pintu raksasa itu tidak menghalanginya. Segera, dia memasuki pintu raksasa itu. Setelah melewati gerbang, dia langsung merasakan kekuatan mengerikan yang seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh menimpa tubuh Zuawan. Zuawan mengeluarkan erangan teredam dan hampir batuk darah. Zuawan terkejut. Ia segera mengaktifkan tubuh suci pangunya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal untuk menahan tekanan kuat yang tiba-tiba melonjak. Setelah menstabilkan tubuhnya, Zuawan mulai memperhatikan sekelilingnya. Ia mendapati dirinya masih dikelilingi oleh langit berbintang. Namun, langit berbintang di depannya lebih dalam daripada langit berbintang di dunia bawah. Di kejauhan, ada bintang-bintang biru kemasan yang berkelap-kelip. Tentu saja, perbedaan terbesar antara langit berbintang yang kacau dan langit berbintang di dunia bawah adalah tekanan kuat yang konstan. Bahkan Zuawan hampir terluka dan batuk darah ketika dia tidak memperhatikan tadi. Selain itu, Zuawan merasa bahwa langit berbintang di sekitarnya lebih luas dan lengkap. Sebelumnya, ia telah berkultivasi di Istana Tiga Kemurnian dan dipisahkan dari langit berbintang yang kacau oleh lapisan pembatasan. Akan tetapi, sekarang setelah dia sepenuhnya memasuki Caotik Steri Skai, dia menemukan bahwa hukum-hukum di Caotik Steri Skai menjadi lebih jelas dalam persepsinya. Tidak diragukan lagi jika dia dapat menahan tekanan di langit berbintang yang kacau, efek dari kultivasinya di sini akan lebih baik daripada kultivasi di Istana Tiga Kemurnian. Pandangan Zuawan tertuju pada sebuah lembah yang tergantung di kehampaan Caotik di kejauhan. Lembah ini disebut Lembah Caotik. Lembah ini merupakan satu-satunya lembah di Caotik Void. Lembah ini juga merupakan tempat penyimpanan harta karun di Caotik Steri Skai. Hal ini terjadi karena banyak benda melayang dari langit berbintang yang kacau balau di luar sana. Beberapa benda jatuh ke lembah yang kacau balau. Lembah kekacauan adalah salah satu tempat dengan kemungkinan tertinggi untuk menemukan harta karun. Selain itu, tempat ini jauh lebih aman daripada tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, jumlah praktisi di lembah kekacauan adalah yang tertinggi. Zuawan bahkan tidak memikirkannya dan bergegas ke lembah Caotik di kejauhan. Ia bermaksud untuk merasakan apakah dia bisa merasakan aura cacing gu sihir leluhur di lembah Caotik. Sepanjang perjalanan, Zuawan bertemu dengan banyak kultifator. Ia juga menghadapi banyak perkelahian. Sebagian besar perkelahian itu terjadi karena distribusi sumber daya yang tidak merata. Beberapa hanya mencoba merampoknya. Zuawan tidak memperhatikan mereka. Hal semacam ini terlalu umum di Caotik Steri Skai. Dia melihat empat atau lima perampokan hanya dalam waktu dua jam. Sekitar enam jam kemudian, Zuawan akhirnya tiba di lembah Caotik. Lembah itu sangat luas dan berasal dari kedalaman langit berbintang yang kacau. Jutaan kilometer di kedalaman lembah, ia menemukan domen terikat yang memancarkan cahaya putih. Ia tahu bahwa domen terikat ini adalah batas tempat akses surga. Di sisi lain batas itu adalah langit berbintang yang kacau yang sebenarnya, yang tidak dibatasi oleh tempat pengaksesan surga. Tekanan di sana jauh lebih kuat daripada langit berbintang yang kacau di tempat pengaksesan surga. Begitu melewati batas, kecuali para praktisi alam surga pendobrak setengah langkah, para praktisi lainnya di tempat pengakses surga pasti akan mati di tempat. Ada banyak praktisi di lembah kekacauan. Ada praktisi dari klan manusia dan ahli dari klan alien. Zuawan menemukan sudut terpencil dan duduk bersila. Ia mulai memobilisasi kekuatan cacing gu sihir leluhur di tubuhnya. Ia bermaksud menggunakan koneksi antara cacing gu sihir leluhur untuk mencari cacing gu sihir leluhur lainnya di lembah kekacauan. Sekitar seperempat jam kemudian, Zuawan mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Dia menemukan bahwa cacing gu sihir leluhur di tubuhnya tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain, tidak ada cacing gu sihir leluhur di lembah kekacauan. Rekan Taoise, saya lihat Anda sendirian. Apakah Anda datang untuk menjelajahi langit berbintang yang kacau sendirian? Tiba-tiba terdengar suara yang agak menawan dari tidak jauh. Zuawan berdiri dan melihat ke kanan. Di sana, seorang wanita cantik dan menawan berjalan perlahan. Matanya yang indah penuh pesona saat dia menatap Zuawan sambil tersenyum. Zuawan melirik wanita itu dan mendapati bahwa dia adalah seorang praktisi klan manusia. Selain itu, kultifasinya bagus. Dia berada di puncak master pengakses surga. Zuawan menganggup dan berkata, Iya, sewa tempat tinggal gua saya sudah jatuh tempo. Saya tidak punya pilihan selain keluar dan menjelajah. Mungkin saya bisa menemukan peluang bagus. Wanita menawan itu berkata sambil tersenyum, Rekan Taoise, kamu dan aku berada di perahu yang sama. Aku juga keluar karena sewa tempat tinggal gua ku sudah jatuh tempo. Berbicara tentang hal ini, wanita menawan itu mengirimkan suaranya kepada Zuawan, Rekan Taoise, aku menemukan tempat harta karun. Diduga tempat itu adalah kuburan para ahli di langit berbintang yang kacau. Namun, tempat itu penuh dengan bahaya. Aku tidak bisa masuk sendirian. Karena kamu sendirian, mengapa kamu tidak menjelajahi kuburan itu bersamaku? 3457 Wanita menawan itu menampakkan ekspresi hati-hati dan mengirimkan transmisi suara, Iya. Aku melihatnya secara tidak sengaja. Tempat itu sangat misterius, dan letaknya dekat lembah caotik. Hati Zuawan tergerak, namun dia segera merasakan ada yang janggal dan bertanya, Rekan Taoise, mengapa Anda begitu yakin bahwa itu adalah kuburan para ahli di langit berbintang yang kacau? Anda akan tahu saat Anda pergi ke sana. Ada batu nisan yang didirikan di sana, tetapi terlalu berbahaya. Aku tidak bisa mendekat sendiri, dan aku butuh beberapa orang lagi untuk bergabung memasuki kuburan. Jika bukan karena kamu seorang kultifator manusia dan kamu sendirian, aku tidak akan berbagi manfaat ini denganmu. Tegur wanita menawan itu. Zuawan tersenyum tipis. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan wanita ini. Tentu saja, dia tidak takut wanita ini akan melakukan tipu daya. Di permukaan, auranya hanya berada di tahap tengah alam master penusuk surga, tetapi kekuatan sejatinya cukup untuk menghancurkan puncak master penusuk surga dalam beberapa gerakan. Selain itu, Zuawan juga ingin melihat apakah apa yang disebut kuburan para ahli di langit berbintang yang kacau yang dibicarakan wanita ini benar-benar ada. Sekarang, dia benar-benar terlalu penasaran dengan seratus domain di luar langit berbintang yang kacau. Jika dia punya kesempatan, dia benar-benar ingin meninggalkan lapisan bawah langit berbintang dan pergi ke seratus domain untuk melihatnya. Tetapi Zuawan tahu bahwa hal itu tidak terlalu mungkin baginya saat ini, kecuali jika dia benar-benar berkultivasi ke alam pemecah surga. Terlebih lagi, dia tahu bahwa begitu dia menerobos ke alam pendobrak surga dan mengolah teknik primordial-primordial di batu kata agung di tangannya, saat itu, dia telah bertanya kepada roh artefak kapak pembelah surga tentang teknik primordial-primordial. Pada saat itu, roh artefak kapak pembelah surga tidak tahu bahwa dia telah memperoleh sebagian dari teknik primordial-primordial dan memberitahunya asal-usul teknik primordial-primordial. Dikatakan bahwa teknik ini telah ada sejak zaman kuno dan merupakan teknik yang sangat mengerikan yang lahir dari langit dan bumi. Teknik ini melampaui semua teknik di seratus domain dan merupakan teknik tertinggi yang sebenarnya. Sekalipun teknik semacam itu muncul, sudah pasti akan menyebabkan pertumpahan darah tak berujung di seratus wilayah. Tentu saja, teknik primordial purba benar-benar terlalu misterius. Sejak kelahiran seratus wilayah hingga sekarang, teknik kultivasi ini hanya muncul beberapa kali, dan setiap kali muncul, itu akan menyebabkan perang tak tertandingi yang menyebabkan kematian banyak ahli. Begitu seorang kultivator memperoleh metode kultivasi seperti itu, tanpa kecuali, mereka akan menjadi ahli tertinggi di seratus alam luar. Nama mereka akan mengguncang seluruh seratus alam luar. Zuowen sangat yakin bahwa selama dia dapat maju ke tingkat Suttering Heaven, maka dia akan mampu mengolah teknik primordial kuno. Ketika dia memasuki 100 Outer Domains, kecepatan evolusinya pasti tidak akan lebih lambat dari para jenius di 100 Outer Domains. Dia bahkan mungkin lebih cepat dan lebih kuat. Pada akhirnya, Zuowen setuju untuk bergabung dengan tim wanita menawan itu. Wanita penggoda itu sangat gembira melihat Zuowen setuju, lalu dia menuntun Zuowen ke kedalaman lembah caotik. Sepanjang perjalanan, mereka berdua mengobrol dan menjadi akrab satu sama lain. Zuowen mengetahui bahwa nama wanita ini adalah Cao Sulan, dan dia dulunya adalah leluhur dari kekuatan tingkat Istana Dao di wilayah Dao Utara dari wilayah Surgawi Suanmi. Kemudian, untuk mengejar alam yang lebih tinggi, dia meninggalkan wilayah Surgawi Suanmi dan memasuki alam rahasia Surgawi. Ketika Cao Sulan pertama kali memasuki alam rahasia Surgawi, dia masih berada di tahap awal alam Master Surgawi. Sekarang, kultifasinya sudah berada di puncak alam Master Surgawi. Konon, dia sebenarnya tidak jauh dari tahap setengah langkah menghancurkan surga, dan dia hanya kekurangan satu kesempatan. Menurut Cao Sulan, kuburan para ahli bintang caotik adalah kesempatannya. Selama percakapan, Zuowen tidak menyebutkan nama aslinya. Bagaimanapun, nama Zuowen adalah tabu di alam rahasia Surgawi. Sekarang setelah ia dicari oleh Wu Taiji, tentu saja Zuowen tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan nama ini. Nama samaran yang digunakannya adalah Muceng Sui, yang berarti ia merindukan Muceng Sui. Tak lama kemudian, Zuowen dan Cao Sulan tiba di ujung lembah caotik. Berdiri di ujung lembah, Zuowen dapat dengan jelas merasakan formasi pembatasan kuat yang didirikan di perbatasan. Di ujung lembah, Zuowen melihat dua orang. Keduanya adalah laki-laki, salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua dengan hidung seperti orang mabuk. Ia mengenakan jubah hitam longgar dan memegang labu anggur di tangannya. Sambil minum, ia mengamati Zuowen. Yang satunya adalah seorang pria setengah bayakurus dengan ekspresi dingin. Ia membawa pedang panjang di punggungnya dan tubuhnya setajam pedang yang terhunus. Auranya sangat tidak biasa. Keduanya tidak sederhana, terutama pria parubaya yang kurus kering. Meskipun dia juga berada di puncak alam Master Surgawi, auranya lebih kuat dari Cao Sulan. Sedangkan untuk lelaki tua berhidung brandy, kultivasinya sedikit lebih lemah. Dia mungkin berada di tahap akhir alam Master Surgawi. Tak peduli apakah lelaki tua atau lelaki parubaya, setelah Cao Sulan membawa Zuowen masuk, mereka semua menatap ke arah Zuowen, terus-menerus mengamatinya. Lelaki tua berhidung brandy itu mengamati Zuowen, lalu menatap Cao Sulan dan bertanya dengan ragu, Cao Sulan, mengapa kau menemukan seorang pria yang hanya berada di tahap tengah alam Master Surgawi? Apakah tingkat ilmu formasinya sangat tinggi sepertiku? Meskipun lelaki parubaya itu tidak berbicara, tatapannya juga tertuju pada Cao Sulan, dan matanya menampakkan ekspresi ingin tahu. Cao Sulan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak dapat menemukan orang yang cocok. Adik laki-laki ini kebetulan datang ke lembah kekacauan sendirian, jadi aku memilihnya. Mata Zuowen tenang, dan dia tidak merasakan sedikitpun emosi aneh dari kata-kata menghina Cao Sulan. Dengan kultivasi anak ini, dia tidak akan bisa berjalan lama setelah dia pergi. Kata lelaki tua berhidung brandy itu dengan khawatir. Aku masih punya jimat Master Surgawi. Itu cukup untuk melindunginya sampai dia mencapai tempat itu. Kata Cao Sulan sambil tersenyum tipis. Meskipun hati Zuowen dipenuhi dengan keraguan, dia tidak menyela. Dia tahu bahwa orang-orang ini hanya mencarinya untuk menambah jumlah. Bagaimanapun, kultivasinya adalah yang terlemah di antara mereka. Dapat dimaafkan bahwa orang-orang ini tidak terlalu memperhatikannya. Rekan Taoist Zuowen, keduanya adalah rekan Taoist Mosinhong dan rekan Taoist Suyuanlong. Cao Sulan menunjuk lelaki tua berhidung brandy dan lelaki parubaya itu dan memperkenalkan mereka kepada Zuowen. Lelaki tua berhidung brandy itu bernama Mosinhong, dan konon katanya dia adalah seorang kultifator nakal. Pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya bernama Suyuanlong, dan dia dulunya adalah leluhur dari kekuatan tingkat istana Dao di wilayah surgawi Suanmi di wilayah Dao Selatan. Dia sangat kuat dan dikatakan sebagai kekuatan utama dalam ekspedisi ke tempat misterius itu. Cao Sulan juga memperkenalkan Zuowen kepada lelaki tua berhidung brandy dan lelaki parubaya itu. Lelaki tua berhidung brandy itu menyeringai kepada Zuowen, tetapi senyumnya penuh dengan kebencian dan sama sekali tidak berniat menyambutnya. Sedangkan lelaki setengah bayah itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Zuowen. Dia menyilangkan tangan di dada dan memejamkan mata untuk beristirahat. Zuowen tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Cao Sulan dan bertanya, Rekan Tauis Cao, di mana tempat misterius yang kamu sebutkan? Tatapan mata Cao Sulan tampak serius saat dia berkata, itu di luar batas. Oh, di luar batas. Ada peraturan di tempat akses surga bahwa Anda tidak dapat meninggalkan batas tanpa izin. Langit berbintang yang kacau di luar terlalu berbahaya, dan tekanannya bahkan lebih kuat daripada di dalam. Bahkan setengah langkah dari alam pemecah langit pun bisa mati jika dia keluar, kata Zuowen dengan suara yang dalam. 3458 Saya memiliki jimat tingkat ascension terbaik, jimat perlindungan ilahi. Setelah keluar, bertahan selama dua jam bukanlah masalah. Kala itu, terdapat sebuah celah pada batas tersebut, dan tanpa sengaja aku keluar dari batas tersebut dan masuk ke tempat misterius itu, di sana aku melihat sebuah peti mati dengan aura yang amat mengerikan. Aku yakin orang yang dikubur di peti mati itu pastilah seorang elit alam pemecah surga yang legendaris. Namun, tekanan itu terlalu mengerikan, dan sulit bagiku untuk mendekat dengan kekuatanku sendiri. Itulah sebabnya aku ingin mengumpulkan kekuatan semua orang dan menjelajah bersama. Sangat disayangkan bahwa para kultifator dari jalan Sanking menemukan celah ini dan mengirim seorang master aray ilahi dari alam surga untuk menambalnya. Jika sudah waktunya, berdasarkan kontribusi kami berempat, barang-barang di dalamnya akan didistribusikan sesuai dengan kebijaksanaan kami. Kata Cao Sulan dengan suara rendah. Mata Zuawan sedikit menyipit, dan dia menatap Cao Sulan dalam-dalam. Cao Sulan ini bukan orang biasa. Dia sebenarnya memiliki jimat pelindung ilahi, dan dari penampilannya, ada lebih dari satu. Zuawan pernah mendengar tentang jimat pelindung ilahi sebelumnya. Itu adalah jimat pertahanan tingkat atas di antara jimat tingkat ascension, terutama terhadap bentuk energi seperti tekanan. Jimat jenis ini sangat berharga, dan pada dasarnya sangat sulit untuk dibeli di dunia luar. Bahkan jika bisa dibeli, harganya juga akan sangat tinggi. Cao Sulan ini bisa mengeluarkan empat jimat sekaligus. Harus diakui bahwa fondasi wanita ini sangat dalam. Setelah Cao Sulan selesai berbicara, Mo Sin Hong dan Su Yuan Long keduanya mengangguk, dan menangkupkan tangan mereka ke arah Cao Sulan. Kali ini, Cao Sulan memang telah mengerahkan sebagian besar usahanya. Bagaimanapun, ia mengeluarkan empat jimat pelindung ilahi sekaligus, yang tak ternilai harganya. Mereka telah berdiskusi sebelumnya bahwa saat pendistribusian, Cao Sulan akan mendapat bagian terbanyak. Rekan Daoismo, selanjutnya, terserah padamu untuk menerobos batasan wilayah ini. Cao Sulan menatap Mo Sin Hong dan berkata, Mo Sin Hong terkeke, dan berkata, meskipun aku hanya seorang ahli formasi tingkat penciptaan puncak, batasan-batas ini adalah tingkat kenaikan, tetapi jangkauannya terlalu besar. Dengan tingkat Dao formasiku, menciptakan lubang kecil bukanlah masalah. Sambil berbicara, Mo Sin Hong mengeluarkan bendera formasi satu demi satu, dan mulai menerobos batasan wilayah. Cao Sulan dan Su Yuan Long berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun kepada Zua Wen. Zua Wen sedikit terdiam, dia adalah seorang master ilahi dari formasi surga. Jika dia ingin membuka celah kecil dalam batasan dunia ini, itu hanya akan memakan waktu sesaat. Namun, jelas bahwa Cao Sulan, Su Yuan Long, dan yang lainnya benar-benar memperlakukannya sebagai pengganti sementara. Hal ini membuat Zua Wen merasa sedikit tidak berdaya, dan dia hanya bisa berdiri diam di samping dan menonton. Pada saat yang sama, Zua Wen masih waspada terhadap Cao Sulan. Cao Sulan ini bukanlah orang yang sederhana. Ia takut wanita itu menyembunyikan sesuatu darinya. Begitu mereka sampai di tempat misterius itu, ia berencana untuk mewaspadai wanita ini. Setelah beberapa jam, Cao Sulan dan Su Yuan Long mulai tidak sabar. Baru pada saat itulah Mo Sin Hong berhasil membuka lubang yang ukurannya kira-kira sebesar manusia. Di sisi lain, dahi Mo Sin Hong sudah dipenuhi keringat dingin, dan dia terengah-engah. Melanggar batasan kali ini telah menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Lubang ini tidak akan bertahan lama. Kita harus segera keluar, kata Mo Sin Hong kepada Cao Sulan dan yang lainnya. Cao Sulan mengangguk. Dia mengeluarkan tiga jimat pelindung ilahi dan menyerahkannya kepada Mo Sin Hong, Su Yuan Long, dan Zua Wen. Setelah kita keluar, segera aktifkan jimat perlindungan ilahi ini, lalu ikuti aku. Saat Cao Sulan berbicara, dia memimpin dan memasuki lubang batas. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jimat perlindungan ilahi di tubuhnya. Mo Sin Hong dan Su Yuan Long tidak mau kalah. Mereka mengikuti dari belakang dan mengaktifkan jimat pelindung ilahi. Zua Wen adalah orang terakhir yang keluar. Saat dia memasuki langit berbintang yang kacau di luar, dia merasakan tekanan yang lebih mengerikan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tubuhnya, dan darah mulai mengalir dari retakan tersebut. Hal ini membuat Zua Wen ketakutan sehingga ia segera mengaktifkan jimat pelindung ilahi. Sebuah penghalang merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan pada tubuhnya juga telah sangat melemah. Namun, Zua Wen dapat merasakan bahwa penghalang merah yang dibentuk oleh jimat pelindung ilahi bergetar hebat. Dia tahu bahwa jimat pelindung ilahi tidak akan dapat bertahan lama di bawah tekanan yang mengerikan seperti itu. Zua Wen diam-diam mengikuti di belakang Cao Sulan dan yang lainnya. Setelah sekitar setengah jam, Cao Sulan berhenti di depan sebuah meteorit besar yang mengambang di langit berbintang. Setelah mengamati lebih dekat, Zua Wen menyadari bahwa Ia kemudian menyadari bahwa meteorit itu sebenarnya adalah planet yang hancur. Tempat misterius itu berada di inti planet yang hancur ini. Cao Sulan menunjuk planet yang setengah hancur di depan mereka dengan pasti. Ketiganya tidak berbicara, mereka hanya menganggup dan memberi isyarat kepada Cao Sulan untuk terus memimpin jalan. Mereka berempat memasuki planet yang hancur dan mencapai bagian terdalam. Saat mereka mencapai inti planet, penghalang merah yang dibentuk oleh jimat perlindungan ilahi benar-benar bergetar hebat. Tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada langit berbintang yang kacau di luar tiba-tiba datang dari inti. Baru pada saat itulah mereka berempat menyadari bahwa ada sebuah batu nisan besar tanpa kata yang didirikan jauh di dalam inti tersebut. Batu nisan tanpa kata ini tampak sangat biasa, seolah-olah ditempa dari granit biasa. Namun, batu nisan tanpa kata ini hanya berdiri di sana, memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Sekitar beberapa ratus meter di belakang batu nisan tanpa kata, ada tanah kosong yang luas. Di tengah-tengah tanah kosong itu, terdapat sebuah tempat di mana pedang-pedang dewa ditancapkan ke dalam tanah, memancarkan cahaya terang, membentuk pagar melingkar. Selanjutnya, gagang setiap pedang dewa diikat dengan rantai besi hitam, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Mata Zhuawan seperti obor. Sekilas dia bisa tahu bahwa pedang-pedang suci yang ditancapkan ke tanah ini membawa aura penghancur. Ini jelas bukan pedang suci biasa. Auranya terlalu mengerikan. Zhuawan menduga bahwa pedang-pedang suci ini mungkin telah melampaui tingkatan Heaven Ascension, atau bahkan tingkatan Half-Step Heaven Breaker. Mungkinkah itu senjata suci kelas penghancur surga? Pupil mata Zhuawan mengecil saat dia memikirkan tebakan yang berani. Harus diketahui bahwa mereka yang telah memperoleh keuntungan terbanyak di seluruh alam rahasia akses surga sudah pasti adalah Wu Taiji, penguasa Menara Wu, dan Tiga Kemurnian Tao, penguasa Istana Tiga Kemurnian. Wu Taiji telah memperoleh teknik tingkat pemecah surga yang tidak lengkap dan berhasil menerobos dari wabah surga keempat kewabah surga kelima, menggemparkan seluruh alam rahasia akses surga. Sedangkan untuk Daois Tripuritis, dia telah memperoleh senjata dewa kelas Heaven Breaker yang rusak dan sangat kuat. Bahkan Wu Taiji tidak berani menyinggung Tripuritis dan melawan mereka secara langsung. Namun sekarang, pedang-pedang suci yang ditancapkan ke tanah di balik batu nisan tanpa kata itu kemungkinan besar adalah senjata suci kelas pemecah langit. Bagaimana mungkin Zhuawan tidak terkejut? Ini jelas merupakan hasil panen yang sangat berlimpah. Zhuawan juga memperhatikan bahwa ada peti mati emas agak besar yang mengambang di tengah pagar yang dibentuk oleh pedang dewa. Peti mati emas itu diikat dengan rantai hitam yang terhubung ke gagang pedang yang membentuk pagar di sekelilingnya. Aura yang terpancar dari peti emas itu bahkan lebih mengerikan. Zhuawan bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai peti emas itu dengan tubuh suci pangu bintang delapannya. Pasti ada ahli tingkat pemecah surga yang dimakamkan di peti mati ini. 3459 Mata Cao Sulan dan Mo Xin Hong bersinar terang saat mereka menatap peti mati emas yang mengambang di belakang batu nisan tanpa kata dengan kejutan yang menyenangkan. Hanya pedang-pedang suci di sekitar peti mati emas itu saja yang semuanya luar biasa. Itu adalah alat-alat suci pemecah langit yang melampaui langit berbintang ini, dan pemilik peti mati emas yang mengambang ini jelas luar biasa. Dan mampu memiliki alat-alat ilahi pemecah surga yang melindunginya, dia jelas merupakan seorang elit tingkat pemecah surga yang sangat kuat. Tentu saja, Cao Sulan adalah yang paling tenang. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki tempat misterius ini, dan dia telah mengalami kejadian besar di sini. Rekan Taoise Cao, ini adalah kesempatan yang bagus. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menemukannya. Mo Xin Hong menyeringai, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah. Ekspresi Su Yuan Long yang pendiam tidak setenang sebelumnya. Bahkan Zhuawan pun terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Namun, Zhuawan segera tenang. Indra ketuhanannya terus mengamati peti mati emas tekanan di sini sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dan menindas daripada langit berbintang yang kacau di luar sana. Terutama tekanan di balik batu nisan tanpa kata-kata, Zhuawan bahkan lebih mengerikan. Zhuawan yakin bahwa bahkan dengan perlindungan jimat pelindung ilahi, jika dia melewati batu nisan tanpa kata, jimat pelindung ilahi akan segera hancur. Pada saat itu, seluruh tubuhnya harus menanggung serangan tekanan yang mengerikan itu. Memikirkan hal ini, Zhuawan menatap Cao Sulan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taoise Cao, tekanan di balik batu nisan tanpa kata itu bahkan lebih kuat. Bahkan dengan jimat pelindung ilahi, saya khawatir kita tidak dapat mendekati peti mati emas itu, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Zhu Yuanlong dan Mohsin Hong juga kembali sadar. Indra ketuhanan mereka sangat kuat, dan mereka secara alami merasakan kengerian di balik batu nisan tanpa kata-kata itu. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, melangkah ke tempat itu hanya akan membawa bencana. Cao Sulan tersenyum dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Aku sudah pernah kesini beberapa kali, jadi tentu saja aku lebih tahu daripada kalian semua. Sambil berbicara, Cao Sulan mengeluarkan empat pecahan yang memancarkan cahaya biru kemasan, dan melemparkan tiga di antaranya kepada Su Yuanlong, Mohsin Hong, dan Zhuawan. Zhuawan mengambil pecahan itu di tangannya dan menemukan bahwa itu adalah pecahan perunggu. Permukaan pecahan itu diukir dengan burung-burung dewa yang tampak hidup dan binatang-binatang aneh, dan memancarkan keempat pecahan ini adalah jarahan terbesar yang pernah kudapatkan selama bertahun-tahun di kosmos yang kacau ini. Itu adalah pecahan kuali perunggu. Meskipun aku tidak tahu mutu pasti dari kuali perunggu itu, itu sudah pasti merupakan alat suci yang melampaui tingkat penghancuran surga setengah langkah. Kempat pecahan ini berisi serangan kombinasi yang kuat. Kalian berempat harus mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian, menurut metode serangan gabungan dalam fragment ini, kita berempat harus dapat menembus bagian depan peti mati emas. Kata Chau Sulan dengan suara yang dalam. Zua Wen mengamati pecahan perunggu di tangannya dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Dia segera merasakan beberapa informasi dari pecahan itu. Memang ada metode serangan gabungan yang terekam di sana. Diperlukan empat orang untuk menggabungkan kekuatan mereka dan memadatkan kekuatan mereka menjadi hantu kuali besar yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mo Xin Hong, Su Yuan Long, dan Zua Wen semuanya adalah kultifator yang luar biasa, dan mereka dengan cepat menyelesaikan mempelajarinya. Kemudian, di bawah bimbingan Chau Sulan, mereka berempat mulai memanggil pecahan perunggu yang melayang di atas kepala mereka. Semuanya, salurkan kekuatan kalian ke pecahan perunggu itu. Jangan menahan diri. Kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi di balik batu nisan kosong itu. Chau Sulan mendesak mereka bertiga. Su Yuan Long dan Mo Xin Hong menganggup dan menyalurkan energi dao surgawi mereka ke pecahan perunggu tanpa menahan diri. Zua Wen sedikit ragu-ragu. Ia merasa menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam pecahan perunggu itu agak tidak tepat. Akan tetapi, melihat Chau Sulan dan yang lainnya melakukan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerahkan segenap kemampuannya. Tentu saja, apa yang disebut Zua Wen dengan mengerahkan seluruh kemampuannya hanyalah menyalurkan kekuatannya ke tingkat menengah Master Penghancur Surga. Bagaimanapun, kekuatan tubuh suci pangunnya terlalu mengerikan. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia kemungkinan besar akan melampaui semua orang dalam kelompok ini. Itu akan terlalu mencolok, dan Zua Wen tidak akan melakukan itu. Chau Sulan mengamati Zua Wen dan yang lainnya dengan saksama dan menyadari bahwa mereka memang mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dia menganggup puas dan mulai mengaktifkan pecahan perunggu di tangannya. Dengan suara mendengung, pecahan perunggu Chau Sulan memancarkan warna biru kemasan yang menyala-nyala. Kemudian, tiga pecahan perunggu lainnya melakukan hal yang sama. Mereka beresonansi satu sama lain dan membentuk bayangan kuali perunggu besar. Bayangan kuali perunggu memancarkan aura kuno dan perubahan, dan keagungan yang luas meluap dari kuali tersebut. Begitu bayangan kuali perunggu muncul, Zua Wen segera merasakan bahwa tekanan yang tidak nyaman di sekitarnya menghilang. Semuanya terhalang oleh bayangan kuali perunggu. Ayo pergi. Chau Sulan sangat tegas. Dengan pecahan perunggu yang melayang di atas kepalanya, dia berjalan menuju batu nisan kosong. Zua Wen dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan segera melewati batu nisan kosong. Ledakan, ledakan. Boom. Saat mereka melewati batu nisan kosong itu, suara memekatkan telinga terdengar dari permukaan kuali perunggu. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Wajah keempat orang itu berubah drastis. Mereka merasakan tekanan yang bahkan lebih kuat daripada tekanan di luar batu nisan kosong itu. Tubuh mereka sakit dan mati rasa, dan sulit bagi mereka untuk bergerak. Mereka akhirnya tahu betapa mengerikannya tekanan di balik batu nisan kosong itu. Mereka menggunakan metode serangan gabungan untuk memanggil kuali perunggu untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka masih merasakan tekanan yang mengerikan. Jelas terlihat betapa setelah melangkah maju. Kali ini, kita harus mencapai peti mati emas. Mata indah caosulan bersinar dengan cahaya yang penuh tekat, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Keempat orang itu tidak berbicara. Mereka semua fokus mengaktifkan pecahan perunggu dan perlahan mendekati peti emas. Engah! Saat mereka tiba di depan peti mati emas, tekanan itu menyapu seperti air pasang. Bayangan kuali perunggu di sekitarnya bergetar hebat dan mulai terdistorsi. Kultifasi Mohsin Hong adalah yang terlemah. Dia memuntahkan setegup darah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Wajahnya sangat pucat. Kultifasi caosulan dan suyuanlong jauh lebih tinggi daripada Mohsin Hong. Meskipun mereka tidak memuntahkan darah, wajah mereka tidak terlihat bagus. Zua Wen memiliki tubuh suci pangu yang kuat, jadi dia nyaris tidak bisa menahan gelombang kejut tekanan yang mengerikan itu. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, dia memuntahkan darah seperti Mohsin Hong dan berpura-pura sangat lemah. Rekan Taoise Cao, ada batasan kuat di sekitar peti mati emas. Batasan ini jauh lebih kuat daripada formasi tingkat langit. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa melanggar batasan itu. Setelah Mohsin Hong tenang, dia menemukan bahwa ada batasan yang sangat kuat di sekitar peti mati emas itu. Levelnya sangat tinggi, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tatapan mata Zua Wen menjadi serius. Kemampuan formasinya sudah sangat tinggi, mencapai level langit. Namun, ketika dihadapkan dengan batasan di depannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tahu bahwa kebatasan di sekitar peti mati emas itu pasti berada di luar level langit. Itu sangat luar biasa. 3460 Su Yuanlong mengerutkan kening dan menatap Cao Shulan dengan bingung. Cao Shulan telah datang ke sini beberapa kali dan seharusnya tahu situasi di sekitar peti mati emas. Jangan menatapku seperti itu. Pembatasan di sekitar peti mati emas memang sangat kuat, tetapi tidak harus dipatahkan oleh master formasi dewa. Aku punya caraku sendiri untuk menghancurkannya. Ambil pecahan perunggu itu dan letakkan di sekitar peti mati emas. Lalu, tuangkan esensi darahmu ke dalam pecahan itu dan hancurkan formasi itu. Kata Cao Shulan dengan yakin. Mo Xinhong mengerutkan kening dan berkata, Rekan Taoist Cao, mengapa kamu begitu yakin bahwa pecahan perunggu dapat menghancurkan formasi? Saya baru saja memeriksanya. Ini adalah formasi penyegelan. Metode Anda mungkin tidak berhasil. Namun, Cao Shulan berkata dengan serius, Taoismu, aku akan jujur padamu. Aku memperoleh empat pecahan perunggu ini di dekat batu nisan tanpa kata ini. Aku juga memperoleh metode untuk menghancurkan formasi ini. Empat pecahan perunggu ini adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Tentu saja, jika Rekan Taoismu tidak percaya padaku, kamu dapat memilih untuk mundur. Aku akan mencari Rekan Taoismu lain untuk bekerja sama denganku. Ekspresi Mo Xinhong sedikit berubah. Dia sudah ada di sini, terutama saat dia melihat pedang dewa pemecah langit di sekitar peti emas. Tak perlu dikatakan, pasti ada sesuatu yang lebih berharga di dalam peti emas itu. Selama dia bisa mendapatkan salah satu dari benda-benda ini, Mo Xinhong pasti bisa naik ke puncak. Dia tidak akan melepaskan kesempatan langkah seperti itu. Saya percaya pada Rekan Taoist Chao. Su Yuanlong mengiris telapak tangan kanannya. Sebuah retakan muncul di telapak tangannya dan darah menyembur keluar. Su Yuanlong datang ke sisi timur peti mati emas dan mengambil pecahan perunggu. Meskipun mereka berempat terpisah sementara, pecahan perunggu itu merupakan gabungan kekuatan mereka berempat. Ada bayangan kuali perunggu di atas kepala mereka masing-masing yang menahan tekanan mengerikan dari sekeliling. Ketika Mo Xinhong melihat bahwa Su Yuanlong begitu lugas, meskipun ia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, godaan peti mati emas di depannya terlalu besar. Ia tidak berpikir terlalu banyak saat ia juga membelah telapak tangannya dan memegang pecahan perunggunya saat ia berdiri di sisi barat. Chao Shulan berdiri di sebelah utara peti mati emas dan menatap Zua Wen yang masih berdiri di samping, lalu berkata, Taoist Zuo, Mengapa Kamu Belum Mulai? Zua Wen menatap Chao Shulan dalam-dalam, matanya berbinar. Dia selalu merasa bahwa Chao Shulan agak aneh. Formasi penyegelan di sekitar peti mati emas itu jelas bukan sesuatu yang bisa dirusak hanya dengan mengaktifkan pecahan perunggu dengan esensi darahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master arai ilahi yang mencapai surga, dan level dao arainya jauh lebih tinggi daripada Mo Xinhong. Dia bisa tahu sekilas bahwa formasi pembatasan di sekitar peti mati emas itu tidak biasa. Lagi pula, dari apa yang dia ketahui, bukankah menggunakan saripati darah untuk mendobrak batasan formasi merupakan pengorbanan darah. Akan tetapi, pengorbanan darah tidak hanya membutuhkan saripati darah, tetapi juga pengorbanan nyawa target. Ketika Chao Shulan melihat Zua Wen belum bergerak, dia berkata dengan tidak sabar, Taoist Zuo, apa artinya ini? Sekarang, hanya kau yang tersisa. Tidakkah kau menginginkan harta karun di peti emas itu? Pada saat ini, Mo Xinhong dan Su Yuanlong juga menatap Zua Wen dengan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu apa yang ditakuti oleh anggota baru ini. Zua Wen terdiam. Dia perlahan berjalan ke arah selatan peti emas, membuat sayatan di telapak tangannya, dan meraih pecahan perunggu. Mata indah Chow Shulan menunjukkan sedikit kelegaan saat melihat Zua Wen begitu bijaksana. Kemudian, dia juga membuat luka di telapak tangannya dan memegang pecahan perunggu itu erat-erat di tangannya. Ketika telapak tangan Zua Wen menyentuh pecahan perunggu, dia segera merasakan bahwa esensi darah dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh pecahan perunggu. Terlebih lagi, kecepatan penyerapannya begitu cepat sehingga benar-benar di luar imajinasinya. Zua Wen menyipitkan matanya dan menggunakan mata naga obor untuk melihat esensi formasi pembatas di sekitar peti mati emas. Kemudian, dia diam-diam membuang pelat formasi tulang binatang dan mulai membuat formasi teleportasi sementara di sekitar peti mati dengan dao arrai tertingginya. Di luar batu nisan yang tak bersuara, setitik debu perlahan mendarat di permukaan batu disudut dan berkelap-kelip dengan cahaya redup. Titik debu itu terbentuk dari dunia besar. Setelah Zua Wen mengikuti Cao Sulan dan yang lainnya ke bagian belakang batu nisan tanpa kata, dia diam-diam menyembunyikan dunia besar di luar batu nisan untuk berjaga-jaga. Sementara Doppelganger itu sedang menyiapkan formasi teleportasi sementara di sekitar peti mati emas, tubuh utamanya juga sedang menyiapkan formasi teleportasi sementara di dunia besar. Begitu Doppelganger itu dalam bahaya, ia dapat segera mengaktifkan formasi teleportasi sementara dan langsung berteleportasi ke dunia besar. Setelah formasi teleportasi sementara dipasang, Zua Wen tidak terburu-buru untuk pergi. Pandangannya jatuh pada Cao Sulan dan dia mendapati wajah Cao Sulan juga sangat pucat. Dia tampak seperti telah kehilangan banyak darah. Wajah Mosin Hong dan Su Yuan Long berubah drastis. Mosin Hong buru-buru berteriak, rekan Taois Cao, apa yang terjadi? Pecahan perunggu ini telah menyerap saripati darahku. Jika terus seperti ini, aku khawatir saripati darahku akan terhisap kering. Wajah Su Yuan Long juga sangat pucat. Ia menatap Cao Sulan dan berkata dengan suara rendah, rekan Taois Cao, kau harus memberiku penjelasan. Wajah cantik Cao Sulan sangat pucat. Bibirnya bergetar, tetapi Zua Wen melihat senyum aneh muncul di sudut mulut Cao Sulan. Itu hanya kilatan. Kalian berdua, jangan khawatir, kata Cao Sulan. Segel ini sangat kuat, jadi tentu saja membutuhkan banyak saripati darah. Selama kita bertahan beberapa saat, kita akan dapat menghancurkan segel ini. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak artefak ilahi pemecah langit dan ramuan ilahi. Dengan begitu, kita akan menjadi kaya. Mo Xin Hong dan Su Yuan Long saling berpandangan. Meskipun mereka waspada, mereka tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka dan terus bertahan. Kalian berdua, ini adalah metode pengorbanan darah. Ini jebakan. Kita semua telah ditipu oleh wanita ini. Kita harus bekerja sama untuk membebaskan diri dari tempat ini. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Zua Wen mengingatkan mereka. Dia sudah merasa ada yang tidak beres, dan sekarang dia ingin mengungkapkan pikirannya. Dia ingin bekerja sama dengan Mo Xin Hong dan Su Yuan Long untuk membebaskan diri. Benar saja, hati Mo Xin Hong dan Su Yuan Long bergetar. Mereka menatap Zua Wen dan kemudian Cao Sulan. Rekan-rekan Taois, kultivasi orang ini adalah yang terendah, jadi dia tidak berguna. Sekarang setelah banyak esensi darahnya terserap, dia takut. Namun, ini adalah saat yang kritis. Jika Anda pergi sekarang, semuanya akan sia-sia. Tentu saja, jika kamu tidak menginginkan artefak ilahi pemecah langit dan ramuan ilahi, silakan pergi. Bagaimanapun, aku tidak akan keberatan. Lagi pula, kamu datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Cao Sulan mendesah pelan dan berkata dengan nada sedikit kecewa. Tindakan Cao Sulan langsung membuat Mo Xin Hong dan Su Yuan Long terkejut dan bingung. Ketika mereka melihat Cao Sulan melakukan hal yang sama seperti mereka dan menggunakan esensi darah untuk menghilangkan batasan, keraguan di hati mereka pun sirna untuk sementara. Keberuntungan datang dari bahaya. Seorang pengecut sepertimu pasti belum pernah melihat dunia. Kamu begitu takut dalam waktu yang singkat. Beraninya kamu menghasut kami untuk pergi. Sungguh lelucon. Mo Xin Hong mendengus pada Zua Wen. Jika kau berani pergi tanpa izin, aku akan membunuhmu. Su Yuan Long mengancam Zua Wen. Mata Zua Wen menyipit. Tampaknya Mo Xin Hong dan Su Yuan Long sama sekali tidak mempercayainya. Terima kasih telah menonton!